Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pertama lagi dengan saya Amazon Rating pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah program stek atau tumpukan dimana stek ini bersifat lupo less in first of three data atau nilai yang di inputkan terakhir maka nilai itu yang akan keluar misalkan eh saya meng-inputkan 5 buah nilai dari 1-512345 kan 5 itu adalah nilai terakhir yang di inputkan maka nanti saat di outputkan nilai 5 itu akan keluar di urutan pertama itulah stek atau tumpukan less in first out dan disini saya akan membahas sebuah program stek dimana di program ini dapat menghapus sebuah stek atau tumpukan dan menghapusnya itu pada bagian apa pada nilai atas atau nilai yang di inputkan terakhir dan inilah program ini di sini saya menggunakan stroke untuk apa namanya untuk programnya karena stek itu mengelompokkan tipe data dan variable dan disini saya beri nama stek tumpukan jadi lebih mudah mengidentifikasi untuk tumpukan jadi stroke ini berguna untuk push nah setelah itu masukkan jumlah tumpukan nama dari sintak ini adalah berguna untuk batasan misalkan bahkan jumlah tumpukan 5 maka hanya 5 data yang bisa di inputkan dan nilai itu akan ditampung ke dalam variable tipe data variable data aray tipe data aray tipe data variable aray karena tumpukannya tumpukan kan jadi satu variabel dikompokkan di menggunakan aray dan ini du 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 itu untuk pengulangannya dan ini memulukan menunya dan saya disini menggunakan switch case jadi jika kita memilih satu maka masuk kesini yang jika dua kesini, jika tiga kesini dan jika empat, tidak termasuk dalam kategori empat atau exit dan fungsi do ini untuk pengulangan dan pengulangannya itu kondisinya jika pilihan bukan sama dengan empat jadi jika kita memilih satu maka akan diulang terus dan jika memilih dua sama, tiga juga sama dan jika empat, maka program itu akan keluar oke, coba diulang misalkan lima misalkan satu dan tumpukan ke nol karena kalau array itu kan dihitungnya dari indeks ke nol bukan ke satu kita akan lima satu lagi empat jika saya enter maka ini akan kembali lagi ke menu awal nah itu fungsinya do jadi jika jika saya memilih pilihnya sweet case yang satu jika kondisi case ini sudah dipenuhi maka program ini akan membaca lagi dan kembali lagi ke awal sini jadi jika kondisi apa jika selagi kita tidak mencet atau perempat maka akan terus diulang dan nilainya juga akan terus bertambah kan tadi sudah input lima empat satu lagi tiga satu lagi dua satu hmm kan tadi lima empat tiga dua satu nah kan seter apa hmm stack ini kan livo coba kita buktikan pencet tiga dan apa tadi kan lima empat tiga dua satu satu itu yang pertama yang terakhir maka outputnya yang pertama ini benar setelah itu maka dua yang keluar benar tiga yang keluar benar empat ini lima nah inilah stack itu livo let's inverse out nah tadi kan saya bilang dapat menghapus jika tumpukan penuh nah tumpukan penuh kan tadi udah keisi semua lima nilai sudah keisi apakah anda akan menghapus stack teratas jadi paling atas itu kan satu ya kan tadi 54321 berarti satu itu nilai yang teratas jika ya pencet jika kan pilih menu dua pop untuk menghapus dua data teratas setelah terambil cuma kita cek tiga dua tersebut kan tadinya satu dua tiga empat lima karena sudah dihapus maka nilai teratas itu akan kehabus yaitu satu nah jadi ini do ini untuk pengulangannya sweet in untuk pemilihannya jadi jika i bukan x bukan x x nya itu kan lima ya jadi jika i bukan x dan i itu dideklarasikan itu sebagai 0 jadi i nya itu 0 sama dengan x jika i nya 0 bukan i nya kan 0 berarti bukan sama tidak sama dengan x i nya 0 tidak sama dengan x x nya itu 5 maka ini yang akan dijangkakan tumpukan ke ini sebagai inputnya dan i ini akan bertambah jadi tadinya 0 ditambah lagi ini gunanya untuk kita kita sudah mengimputkan maka i nya bertambah menjadi 1 jika kita masuk lagi ke push maka i nya itu punya nilai 1 dan di inputkan lagi dan akan bertambah lagi menjadi 2 jika kita memilih 1 lagi maka i nya itu sudah menjadi 2 karena ini tadi sudah ditambahkan akan inputkan lagi terus 3 4 terus 5 ini kan 5 jika i nya itu sudah mencapai 5 maka yang keluar ini tumpukan penuh jadi jadi jika ini sudah sama dengan x gitu sudah sama dengan x maka ini yang akan gue tumpukan penuh anda akan mengapus tag ke atas dan jika 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 p ini berarti data karakter karena disini kan jika p sama dengan y itu kan sebuah karakter yaitu sebuah karakter dan t itu juga sebuah karakter maka menggunakan tipe data karakter jika p jika p sama dengan y dan p ini y kecil dan y besar jadi disini jika kita mengikutkan y kecil maka ini akan dijalankan jika y besar juga maka ini juga dan jika tidak makasih ini terima kasih coba pencet satu dan tadi telah dihapus jadi kita masukkan langkah lagi tumpukan silahkan tumpukan ke silahkan menu pop-up nomor dua tumpukan penuh dan pencet T terus keluar itu terima kasih terima kasih pakai gate kan tiga satu timbak satu empat satu tiga kan tidak maka keluar terima kasih terima kasih ini yang akan keluar jika disini jika p diintutkan itu t maka yang akan dijalankan kondisinya itu terima kasih dan untuk case kedua itu pop-up itu untuk menghapus jika i nya itu bukan 0 jadi kan ini yang case satu kan jika i nya itu bukan x x itu 5 i nya itu 0 akan dijalankan dan di case kedua ini i nya itu bukan 0 lagi tapi i nya kan disini sudah bertambah tadinya 0 terus terus diulang terus tambah sampai ke batas tempukan yaitu 5 maka disini itu i nya punya nilai 5 jadi 5 bukan sama dengan 0 jadi nilai i itu tidak sama dengan 0 karena nilainya itu i nya itu i 5 maka kondisinya ini yang akan dijalankannya ini dan i decrement itu i nya akan berkurang tadinya 5 dikurangi jadi 4 jadi 4 data tempukan yang masih ada nilainya seperti tadi ini terima kasih ini ini kan 3 tempukan 3 4 5 3 saya mencet 2 data teratas terambil maka 3 yang akan dihapus dan tadi 3 berarti ini itu mempunyai nilai 2 dan data dari apa indeks ke 3 input yang terakhir maka akan terhapus berarti 3 itu akan terhapus nilai 3 itu akan terhapus coba tampilkan 5 saya tidak pusingan tadi 5 5 5 5 2 4 4 5 5 jika saya mencet nomor 2 akan menghapus maka nilai 4 dan indeks terakhir yang di input kan yaitu indeks ketiga atau input yang ketiga akan terhapus data terlalu 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 ambil coba kita cek 55 nah indeks yang ketiga atau indeks yang kedua itu sudah terhapus nah seperti itulah dan ini else ini berarti kondisi jika bukan set else ini kebalikan dari ini kan ini I bukan sama dengan 0 berarti jika ini bisa dibilang jika I sama dengan 0 gitu maka tidak ada data yang terambil jadi sesuai logika aja jika tumpukannya sudah habis apa yang akan dihapus gitu maka notisnya atau pemberitahuannya tidak ada data yang terambil nah kita lanjut ke nomor 3 s ketiga yaitu tampilkan nah disini itu stack itu kan level jelasin first all terakhir yang masuk dia yang pertama keluar nah jadi jika I nya itu 0 kan tadi masih punya nilai kan tadi saya masih punya 2 tumpukan nah 2 tumpukan itu berarti I nya itu punya nilai 2 jadi jika I nya bukan sama dengan 0 maka ini akan dijalankan kan tadi I nya itu 2 berarti 2 I nya itu 2 bukan sama dengan 0 ya karena I nya nilainya 2 maka ini yang akan dijalankan dan ini for ini merupakan sebuah fungsi perulangan dimana n itu sama dengan I kurangi 1 karena disini array karena array itu dihitung dari index 0 0 gitu maka disini kan I nya 2 kalau array kan dihitungnya dari 0 1 maka kurangi dengan 1 gitu I nya 2 dikurangi 1 kan jadi 1 ini kan index nya ini index nya itu kan 1 nih 0 berarti ini 1 2 nah jika disini tidak memakai dikurangi 1 maka nanti hasilnya gak bener misalkan 3 kan 1 4 1 5 ini kan I nya itu udah jadi 2 karena array kan karena array maka dihitungnya I kedua itu 1 jadi seperti Fibonansi nilai ke 1 itu 0 nilai ke 2 itu 1 nilai ketiga itu 2 gitu ini array juga sama nilai ke 1 0 nilai kedua 1 dan nilai ketiga 2 ini kita tampilkan kan I nya itu 2 array itu membaca dari 0 dari 0 0 tumpukan keduanya itu 0 karena kan kita tidak menginputkan nilai kedua tapi kita menginputkan di indeks ke 1 dan ke 0 nah kan tadi saya menginputkan indeks ke 1 itu 5 dan indeks ke 0 itu 4 karena disini indeks keduanya tidak di inputkan maka yang akan keluar itu 0 maka disini harus dikurangi dengan 1 seperti itu dan jadi kan punya nilai 2 dikurangi 1 1 jadi indeks ke 1 karena gimana array itu kan dibaca dari 0 ulang ulang lanjut jadi n lebih besar dari 0 karena disini n itu penilai sama dengan maka n itu lebih besar dari 0 n itu 2 dan n lebih besar dari 0 dan n didekramenkan atau dikurangi untuk menampilkan nilai yang terakhir di inputkan jadi misalkan kita menginputkan 1 2 3 4 5 yang yang gunanya ini n kurangi kurangi apaan didekramen jadi nilai nih saya gambarkan dengan gini 0 indeks indeks ke 0 indeks ke 1 indeks ke 2 indeks ke 3 dan indeks ke 4 nah area itu dihitung dari 0 oke jadi ini jadi didekramen itu berfungsi untuk memanggil dari sini dari 4 ke dari indeks ke 4 ke 0 jadi yang akan keluar itu 5 4 3 2 1 nah itu gunanya gunanya didekramen jadi yang akan dipanggil itu dari belakang nah dan else ini juga sama dengan seperti ini kebalikan dari ini ini kan bukan sama dengan 0 maka else ini i nya itu sama dengan 0 jadi kalau i nya itu 0 tapi tumpukan itu kan tidak ada maka beri notice tidak ada tumpukan nah untuk case yang kedua itu kan case keempat bukan kedua case keempat itu exit sebenarnya disini itu tulis exit bukan tidak termasuk dalam kategori sebenarnya disini exit exit nah jen sininya itu 3 jika jika kita memilih nomor 4 maka problem itu akan keluar 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 oke coba kita tes misalkan 2 kita belum juga di input kan hmm kita masih pilih nomor 4 hmm 5 empat nah exit, keluar keluar sendiri nah itulah program yang bisa saya bahas atau saya buat maaf jika tidak ada tutorial dari awal penyimpanan dari awal karena ini kondisinya udah malam untuk nanti saya di deskripsi saya jika kalian ingin mendownload atau ingin memperjati lebih jelas nanti di deskripsi saya akan menjantumkan link untuk ngedownload download script atau sintaknya yang sekian saja semoga video ini bermanfaat bagi kalian mohon maaf mohon maaf jika katakan kurang jelas atau perkataan yang tidak berarti saya mohon maaf sekian dari saya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati